Hai guys, hari ini kita lagi ada di Museum Jendral Sudirman Hari ini kita bakalan keliling-keliling dan ngeliat apa aja sih yang ada di Museum Jendral Sudirman Ikutin keseruan kita hari ini ya Bye-bye Jadi yang pertama, disini kita bisa lihat ada patung Jendral Sudirman yang tidak menaiki kuda Lagi ngaduk sana Oke, terus disini juga ada rel-relief yang menyeritain pada masa perjuangan dulu Ada tentara, terus sampingnya, ada rakyat-rakyat juga Dan banyaklah pokoknya tentang masa waktu tujuan kemerdekaan dulu Nah guys, sekarang kita lagi itu sangat besar di dalam Museum Jendral Sudirman Nah, di depan pintu pas, ini ada patung kebetulan Jendral Sudirman Nah, di depan pintu pas banget di depan pintu Nah guys, jadi disini itu ada di orama-diorama ketahunnya itu banyak banget kan Nah, di atas ini juga ada kubuang itu kan buat kaudit-kubuang itu yang ada di depan pintu Oke, disini aku mau menjelaskan disini itu ada berbagai senjata ya Disini adalah senjata yang dipakai sama saat perempuan Menteri Kandungu Sama tentunya sama pranjutnya Pak Birman ya Senjata ini punya nilai secara yang tinggi Gitu Nah guys, di dalam ruangan utama Museum Jendral Sudirman ini Juga ada dukita tanu yang dahulu digunakan Jendral Sudirman Untuk dia gunakan untuk keperang guys Jadi dulu waktu Jendral Sudirman lagi sakit Dia tuh cukup ikut terang semangat juang ya Ini aku mau menjelaskan Halo guys, jadi kita sekarang ada di dalam tank yang posisinya itu di depan persis Museum Jendral Sudirman Di depan Museum Jendral Sudirman ini ada terpasang dua tank yang mungkin fungsinya cuma sebagai kemanis Karena di zaman Jendral Sudirman di Liliya dulu Gak pake tank saksinya Udah, gitu aja Kiri Pak Nah guys, jadi kita udah selesai keliling-keliling Dan udah ngeliat-ngeliat juga apa aja yang ada di Museum Jendral Sudirman Jadi, gitu dulu video kita hari ini guys Bye Sub indo by broth3rmax